Halo mahasiswa sekalian, perkenalkan nama saya Romau Linenggolan, saya adalah salah satu dosen di Universitas Siputera. Selamat datang di video tutorial tentang cara membuat modified mind mapping. Saat ini saya Romau Linenggolan akan menjadi instruktur yang menemani kalian sepanjang video tutorial ini. Dalam video ini kita akan menggunakan modified mind mapping untuk menganalisa suatu bacaan. Sebagai calon guru bahasa Inggris, kalian tentunya harus menguasai jenis-jenis bacaan yang diajarkan kepada peserta didik kalian kelak. Selain itu, kalian juga akan menggunakan kemampuan ini untuk mengajar di masa depan. Modified mind mapping akan membantu kalian mengingat apa saja jenis bacaan yang biasanya kalian temukan sehari-hari. Dan apa saja karakteristik atau generic structure dari setiap jenis bacaan tersebut. Mind map yang nantinya kalian hasilkan bisa kalian gunakan sebagai panduan mengenal jenis-jenis bacaan dan generic structure bacaan tersebut. Mind map kalian juga bisa digunakan sebagai media ajar yang nantinya ketika kalian terjun ke dunia pendidikan sebagai seorang pendidik profesional. Dalam tutorial kali ini, kita akan menggunakan modified mind mapping untuk menganalisis structure text satu jenis bacaan, yaitu jenis expository text. Expository text adalah teks non-fiksi dengan tujuan memberikan informasi, hasil analisis, atau memberikan penyajian detail tentang topik tertentu, disertai argumen-argumen penulis. Ada lima jenis expository text. Pertama, cause and effect. Kedua, compare and contrast. Yang ketiga, description. Yang keempat, problem and solution. Dan yang terakhir adalah sekuensi. Mahasiswa sekalian, sekarang mari kita baca bacaan selanjutnya, yaitu economic literacy. Bacaan ini adalah expository text dengan struktur text problem and solution. Sekarang kita mau membuat mind map untuk menganalisa structure text dalam bacaan ini. Kalian juga bisa berlatih membuat mind map-nya. Ayo, kita berlatih bersama. Terlebih dahulu, siapkan kertas untuk membuat mind map kalian. Kertasnya bisa berupa digital paper di gadget. Bisa juga kertas putih polos. Siapkan juga spidol dengan warna-warni untuk membuat mind map. Kita mulai dengan membuat lingkaran di tengah. Dan menuliskan judul bacaan di dalam lingkaran tersebut. Yaitu economic literacy. Pada umumnya, setiap bacaan terdiri dari tiga bagian besar. Yaitu pembukaan atau introduction. Badan bacaan atau body. Dan penutup atau conclusion. Jadi mari kita buat tiga cabang yang besar. Ini adalah introduction. Bergerak ke kanan sesuai dengan jarum jam. Ini adalah body. Dan ini yang terakhir adalah conclusion. Untuk membuat tiga cabang tersebut. Tarik garis pertama dari sebelah kanan. Kemudian sebelah kiri bawah. Nah, garis pertama itu adalah introduction. Garis kedua adalah body. Dan yang ketiga adalah conclusion. Selanjutnya, kita mau membuat cabang introduction. Mari kita tuliskan kata-kata penting pada paragraf satu. Karena pada bacaan ini tentang economic literacy. Maka kita menggunakan ide-ide pendukung yang ada dalam paragraf satu. Buat ranting-ranting pada introduction ini secara detail. Untuk mendukung economic literacy. Sebagai contoh. Kita buat dua ranting dari cabang introduction ini. Di mana cabang yang pertama adalah economic activity. Menggunakan warna yang sama. Economic activity. Cabang yang kedua ini bicara tentang habit of people. Ini adalah dua cabang pada introduction. Untuk ranting pertama, kita buat lagi tiga garis yang lebih tipis. Tiga garis yang lebih tipis ini untuk jenis kegiatan. Jenis aktivitas. Antara lain, funding activity, making investment, making financial. Kemudian ranting yang kedua, kita tarik empat garis yang lebih tipis. Empat garis yang lebih tipis untuk menuliskan jenis kebiasaan orang. Yang memiliki level literasi ekonomi yang rendah. Sesuai bacaan itu, yaitu Konsumtif behavior. Maintaining social status. Influence models. Buying expensive. Selanjutnya, kita masuk pada cabang body. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, Structure bacaan di atas adalah problem and solution. Bagian yang bisa kita lihat sign words-nya di dalam body, Yaitu problem. Because. Nah, masalah yang dibahas atau diangkat dalam bacaan ini menjadi ranting pada cabang body. Nah, cabang-cabangnya ada lima problem. Apa saja, ada stuck in depth, have to deal with depth collection, stuck in materialistis, hedonism, dan yang terakhir. Ini ya, bisa dilihat di bacaan teks. Yang keempat adalah solution. Ini adalah warna yang berbeda. Kita lihat, activity, problem, solution di dalam economic literasi. Dia memiliki warna yang berbeda dan tetap bergeraknya sesuai dengan jarum jam. Pada cabang yang ketiga adalah conclusion ini. Kita menggunakan warna yang berbeda di antara yang lain. Garisnya kita berikan garis yang lebih tipis. Solution pada economic literasi. Ditambahkan empat garis yang lebih tipis. Apa saja dari bacaan itu kita bisa lihat. Solutionnya, responsible citizen, more productive, smarter, wiser. Nah, ini empat bagian dari solution harus sama. Dan berbeda dengan yang lainnya. Inilah mind map untuk menganalisa bagaimana economic literasi pada bacaan kita di bagian ini. Setelah menggunakan mind map untuk menganalisa bacaan tadi. Sekarang mari kita saksikan lagi mind map yang kita hasilkan bersama-sama. Nah, bisakah kalian melihat struktur teks ekonomi literasi dalam map kalian? Setiap kali kalian melihat map itu, kalian bisa mengingat kembali dan mengkonstruksikan bagaimana cara menganalisa bacaan. Untuk menentukan jenis struktur bacaan tersebut. Kalian juga bisa menggunakan mind map ini sebagai alat bantu untuk mengajar kepada siswa kalian nantinya. Mind map ini sangat berguna. Terutama bagi siswa yang mengalami kesulitan menghafal kosa kata bahasa Inggris. Dan urutan ide dalam bacaan yang harus dipahami. Selanjutnya, kita akan menggunakan mind map ini untuk meringkas isi bacaan tadi. Sekarang kalian bisa melihat perbedaan antara bacaan ekonomi literasi yang asli. Dengan yang kalian ringkas menggunakan mind map. Namun, struktur teksnya tetap harus sama. Yaitu ekspositori teks dengan bentuk problem and solution. Menggunakan mind map yang kalian buat sendiri untuk menjelaskan secara lisan atau meringkas isi bacaan. Kalian akan membuat tulisan kalian bebas dari plagiasi. Karena kalian menggunakan pemahaman kalian sendiri yang dihasilkan lewat pembuatan mind map kalian masing-masing. Nah, sekian video tutorial kita di sini. Kalian bisa menggunakan modified mind mapping untuk menganalisis struktur teks. Selamat berlatih menggunakan modified mind mapping. Dan sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Salam sehat. Saya, Romau Lina Ingolat. selamat mengembang. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Terima kasih.